Hai Mitsubishi dan sejuk ini tidak sejuk teglar Wah Oke ketemu lagi sama saya kali ini saya dapat masalah AC Mitsubishi heavy duty ini keluhannya tidak dingin ini Mitsubishi berapa pk-12 cm modelnya SRC 12 cm strip 7 1,5 pk tapi kalau dilihat Hai motor unitnya sudah parah ini model yang lama ini ini enggak tahu masih bisa diperbaiki apa enggak ini kali ini baru saya dapat komplinan AC tidak dingin setelah beberapa minggu ini saya sibuk cuci besar satu rumah ada lima unit satu rumah ada 10 unit jadi tidak dapat buat video baru hari ini saya dapat coba komplinan AC tidak dingin kebetulan ini AC Mitsubishi yang model lama heavy duty kapasiti coolingnya 3517 Watt input coolingnya 1090 garing 1110 Watt karena 5.1 5.0 ampere ini masih di air 22 ini kayaknya sudah tidak ada gasnya ini soalnya ini outdoor unitnya sudah uh parah Hai kesep matikan dulu sih hai 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 kayaknya rosi tidak dengar Oh sudah dengar Hai Oke kita cek dulu apa masalahnya biasanya saya tidak sejuk itu kalau di sini itu kebanyakan bocor freonnya kita cek pakai tangan dulu dalam keadaan mati disini tidak ada tekanan berarti sudah habis freonnya oke kita buka-buka dulu wow ini bodi bawah ini habis-habis benar-benar habis parah jatuh habis bagaimana ini bagus suruh tukar baru saja ini mah oke saya rekomendasikan saja suruh tukar unit baru wah habis ini odor unit kompresornya pun sudah pernah diganti ini kelihatan ini weldingannya sudah weldingan baru oke barusan saya sudah telpon ke kantor rekomendasikan untuk tukar AC baru unit baru saja ini sekiranya di perbaiki pun buang duit barang duit langsung habis ini bodi bawahnya ini sudah saya rekomendasikan untuk penukaran baru jadi jadi masih tunggu jawaban belum ada jawaban ya apa tidak jadi kali ini tinggal dulu ini AC mudahan tukar baru soalnya di repair pun sudah sudah rusakannya sudah parah ini rusaknya tidak ada freon terus bodinya sudah parah karat jadi kita tinggal dulu oke saya rasa cukup sekian video kali ini jangan lupa like, komen, tentunya subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax